Selain mencuri janin, ternyata Kuntilanak juga suka dengan pria yang jomblo. Kuntilanak, ialah sosok dari salah satu makhluk gaib yang kerap mengganggu manusia dengan keberadaannya. Ia sering muncul saat malam hari. Hantu Kuntilanak sering menggunakan pakaian putih dan rambutnya yang panjang yang menutupi wajahnya. Ciri khasnya selain mengenakan pakaian putih, ia juga memiliki suara yang melengking jika didengarkan oleh manusia. Berikut ini adalah beberapa fakta tentang Hantu Kuntilanak yang jarang diketahui oleh beberapa orang. Yang pertama, tertawa dan menangis. Kuntilanak dikenal sering tertawa dan menangis dalam waktu yang bersamaan atau singkat. Suaranya terdengar sangat melengking dan membuat beluk kudu merinding. Ditambah lagi dengan suaranya yang khas, menambah kengerian kalau kita bertemu dengan sosok hantu yang satu ini. Yang kedua, suara Kuntilanak. Ini termasuk salah satu fakta kuncik tentang Kuntilanak. Beberapa orang meyakini bahwa jika suara Kuntilanak makin keras, berarti dia masih berada di tempat yang jauh dari manusia. Akan tetapi, sebaliknya. Jika suaranya pelan seperti suara berbisik, berarti dia sudah dekat dengan manusia dan dia ingin mengganggu kalian. Yang ketiga, bisa berpindah-pindah dengan cepat. Beberapa masyarakat meyakini bahwa Kuntilanak dapat datang secara tiba-tiba saat malam hari. Kuntilanak sering berpindah tempat dengan cara terbang di udara dan diyakini sering berdiri atau duduk di atas pohon. Mirip semacam teleportasi yang dimiliki oleh Hokage keempat di Naruto ya. Nomor empat, suka sekali mendiami tempat yang terbengkalai. Kuntilanak selain berada di pohon, dia juga menempati bangunan atau punggung bangunan setengah jadi atau yang tidak ditempati. Tempat yang dia pilih adalah tempat yang sepi, bekas rumah sakit, atau sekolah. Bagian yang dia sukai adalah berada di lorong, pojokan ruangan, atau tangga besar. Nomor lima, takut dengan benda tajam. Adat Jawa yang sangat kental meyakini bahwa hantu wanita ini takut dengan benda-benda seperti paku, pisau, dan gunting. Tiga benda tersebut menjadi benda penahan untuk tidak diganggu oleh Kuntilanak. Dilakukan dengan cara menancapkan keubun-ubun Kuntilanak. Apabila Kuntilanak ditusuk ubun-ubunnya oleh benda-benda tersebut, Konon katanya mereka akan menjadi manusia. Yang keenam, mengganggu dan mencelakai wanita hamil. Masyarakat Jawa masih meyakini bahwa Kuntilanak sering mencelakai wanita hamil. Mereka kerap mengganggu atau mencuri janin wanita yang sedang hamil tua. Maka dari itu tiga benda tadi seperti paku, gunting, dan pisau sering dijadikan benda untuk berjaga-jaga wanita yang sedang hamil tua. Tujuh, menyukai daging anak-anak dan darah. Ternyata tidak hanya janin dalam kandungan yang berusia tua, tapi juga anak-anak juga dimangsa olehnya. Terutama bagi balita yang belum bisa berjalan. Ini sebenarnya juga semacam simbolik orang Jawa, agar tiap orang tua menjaga anaknya dengan baik. Dan jangan sampai lepas dari pengawasan. Delapan, saat mereka mendekat akan tercium aroma yang aneh. Kemunculan Kuntilanak sering disertai bau yang aneh. Baunya kadang seperti bau kamboja dan kadang seperti bau busuk. Tidak ada penjelasan mengenai bau-bau ini dan menggambarkan kondisi sedang apa Kuntilanak itu. Yang pasti kalau ada bau-bau itu siap-siap berdoa dan menjauh dari tempat itu. Nomor sembilan, menyukai pria. Hal ini masih simpang siur karena masih belum ada bukti yang jelas mengenai fakta yang satu ini. Namun katanya Kuntilanak suka mengelus-ngelus dahi pria dewasa dan kemudian membuatnya tertidur lelap. Untuk kalian pria-pria jomblo, mungkin ini bisa menjadi alternatif buat kalian yang butuh belayan lembut seorang wanita. Yaitulah tadi beberapa fakta-fakta mengenai setan Kuntilanak. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya agar kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari channel LTA ID. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya.